Kenapa masalahnya? Saya tidak mungkin selamanya jadi wali kota. Dan saya harus survive. Saat saya harus bisa sendiri, saya harus kerjakan sendiri. Ternyata kemudian perut saya menjadi enak. Karena stress, stress, murusi pandemi ini ya, berat sekali kemarin itu. Bapak-Ibu sekalian, para Ibu sekali lagi, saya nitip. Mari, kalau kita mulai mengajarkan anak-anak kita. Kalau kamu mau dapat sesuatu, kamu mau berhasil, maka kita harus bekerja keras. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang sukses dan anak yang berhasil. Kenapa? Karena mereka biasa bekerja keras. Itu yang saya titipkan kepada penyenengan. Kenapa? Saya tidak mau kota ini, Ibu, saya meresmikan dengan wali kota yang sekarang ini jadi direktur dirjen di PBB sana. Itu dulunya wali kota di salah satu negara. Itu sama ini loh, temannya. Tidak ada seperempatnya ini, Ibu. Itu saya meresmikan di sana. Artinya, di negara lain susah. Kita harus mencari lahan, pengujian bisa ditanami seperti ini susah. Saya bukan menyampaikan namanya. Saya mencari bahwa kita menggunakan ini, itu mari kita biasakan bahwa itu memang sulit. Kalau kita biasa bahwa segala sesuatu, itu kita raih dengan cara kerja keras. Dengan cara yang sulit, maka insya Allah anak-anak kita akan berhasil. Penyenengan harus percaya itu. Saya itu kadang-kadang penyenengan pasti tidak percaya. Anak saya yang kedua, dia sarjana ITS. Saya mau memahamanku bisnis saja. Jadi, kadang sampai rumah itu semuanya sepuluh, semuanya sepuluh. Jualan, Ibu. Saya tidak malu. Bagi saya, sepanjang itu awal, saya tidak perlu malu. Dia tidak bisa fasilitasi apapun. Maku selwa itu, dari mana uangmu? Maku, tak di maliku. Saking ikmat, ngaku. Saya itu takut gelap. Kalau malam itu jembatan di KB Lampung. Padahal saya ketakutan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kenapa ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita? Karena ke depan, anak-anak kita ini akan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. Jadi, 2020 ini, perdagangan bebas tingkat dunia itu sudah terjadi. Namanya, Ibu-ibu tidak boleh anak-anak kurang gisi. Tidak boleh ada something. Saya ingin menyampaikan. Ayo kita biasakan anak-anak kita tangannya di atas. Artinya, kita tidak meminta-minta. Setinggi-tingginya derajat manusia saat tangan kita di atas. Bukan tangan kita di bawah. Jadi, mari, mari Bapak-Ibu sekalian, mari sekali. Ayo kita kerja keras. Silahkan, Bu. Di sini mau saya kasih hidroponik. Silahkan. Tolong penuhi ya, pertanian. Kalau penyenangan ada hidroponik, bisa dijual. Kalau lebih dari itu, Bu, susah ya, Bu. Saya, Bu, datang ke Jalurumah jam 9 buli. Saya tidak mau tanduranku, tidak mau ganti. Benar. Saya angkat sendiri. Sampai orangnya ngomong, Pak, itu berat. Tidak apa-apa, Bu. Ini, Pak, ojo. Pak, itu tidak benar. Soalnya saya ngangkat, aku gini. Hah? Padahanya. Bu, mau saya ngangkat, gini. Iya, aku gini, saya ngangkat, Pak. Karena aku ngangkatnya jam 10 buli. Jadi, saya tidak mau dikasih pot yang berat itu, Bu. Pak, ganti pot plastik, Pak. Saya bilang, Bu, nanti kalau aku keluar masukkan rumah itu, aku bisa ngangkat sendiri. Hah? Ngangkat sendiri, Bu. Ya, kenapa masalahnya? Kenapa masalahnya? Saya tidak mungkin selamanya jadi wali kota. Dan saya harus survive. Saat saya harus bisa sendiri, saya harus kerjakan sendiri. Makanya saya tidak mau meresih pot, meresih, oh, panjang, kemarin mau saya, apa namanya, tandang ayam. Wah, boneka karuan. Tak semprot, mbak, aku takut kalau disemprot. Yang lain, saya akan kelakan di situ-situ. Kelaknya tak semprot di situ-situ. Kak, izin saya, Bu. Kenapa saya harus malu? Saya pernah jadi wali kota terbaik dunia. Saya pernah jadi 50 pemimpin yang berpengaruh. Saya di atasnya maksudnya-maksudnya yang punya bedbuka. Kak, izin saya. Kenapa saya harus malu? Saya memakan begot mereka, kok. Jadi mari, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mewariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Suatu saatlah mereka harus menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Jadi ayo, mari bangkit. Susah dikit, tidak apa-apa orang tuanya. Saya susah untuk jadi wali kota Surabaya. Tapi saya yakin bahwa saya akan mewariskan kepada anak-anak saya. Ini anak-anak Surabaya, ini anakku. Ojo keliru loh ya kalau saya nyebut anak. Kenapa emangnya? Apa yang salah kalau saya nyebut mereka anak saya? Saya harus pikirkan, Bu, ini wakamu paut. Oh iya, ini kurang gisimbo lagi. Kita berikan makanan tambahan, betul? Itu mikir loh, Bu. Apa neseng kurang? Anak-anak yang remaja disontek untuk anti-kanker sarpek. Betul? Nah itu yang meger. Saya kepingin anak-anak kita nanti telah mereka bisa menang melawan anak-anak lain dari seluruh dunia. Itu mimpin saya. Apa saya nggak boleh? Apa saya nggak berat? Berat? Siapa ngomong nggak berat? Saya, Bapak-Ibu sekalian, saya nyonjau. Saya kalau nggak kangeni, tiap bulan di rumah di luar ini. Dan itu sudah terjadi. Saya pernah bicara di kolon Jerman. Sebelum acara, jadi makan siang mati, saya kok ditaruh di terakhir, orang udah berkantuk, saya bener. Aduh. Habis makan siang. Ada dimoleh acara. Saya setelah acara itu, kok yang datang segini? Saya marah ketanya dia, kamu masuk ngopo. Saya datang jauh-jauh, kamu taruh yang orang sudah nggak mau dengerin sebelumnya. Terus yang ngomong, enggak, sama justru untuk manitnya. Saya nggak percaya. Kalau justru apa-apa ya, enggak. Terutama ini fans suara cili-cili. Kalau saya datang itu, kumpul ada cili-cili itu. Fans saya itu, ya, nggak kokoh. Daripada ngefans yang lain, kan terlihat ngefans saya, ya. Nah, kemudian, ternyata, Bu, selesai acara itu, saya naik ke tanggung. Kok se? Kok se? Saiki? Lama-lama datang-datang sampai nggak muat di kursi. Mereka kan udah berdiri mendengarkan apa yang saya? Omongkan. Dan saya, nggak pernah bu, kalau penyikguan kering, nggak dibayari. Maksudnya, bukan dibayari untuk saya, pesawat, tingkat, hotel, harus mereka bayar. Saya nggak mau, kalau pemerintah kota yang bayar. Kecuali di PBB. Kalau PBB, nggak punya duit, memangin. Jadi, kita semua harus bayar sendiri. Jadi, saya berharap, anak Lempung ini, telah ada yang jadi menteri. Kalau ada yang jadi pesidikan, bahkan. Kalau ada yang jadi pengusaha yang berhasil, tidak boleh penyenengan, Bu anaknya Bapaknya buruh tani Bapaknya buruh tani Kusia Allah itu adil Jadi penyenangkan Minta apa saja Insya Allah kalau kita melakukan Dengan sungguh-sungguh Insya Allah kusia Allah mengabulkan Semua diberikan kesempatan yang sama Tinggal Kita mau apa tidak Saya dulu Awal jadi wali kota Baru dirantik berapa hari Buatnya di Saksulopo Saya berdiri disini Jam 1 malam di perempatan Balangusari Jam 1 malam saya disitu Sampai jam 4 tisu Muter Saksulopo Tapi sekarang sudah lumayan Di bangunan situ Arti cemplung no misalkan kali Barga TAPPU salah ngomong Terus tuare sama adat Bapak Binsa mungkin itu Tentara Tuare sama adat Batuk no pencer tekan sini Ya Jadi Bapak Ibu sekalian Tapi sekarang Mbak Nurek juga sudah Mbak Bandir Ya toh Jadi artinya apa Kusia Allah mendengarkan Kalau kita berusaha Kusia Allah Pasti akan membantu kita Ya Aku raisin Aku sama ditakon Sekarang saya kumpulkan batik Situ-situ Karun desain Situ-situ Aku pensil kali Ketuaan batik Ya Saya kira itu Bapak Ibu sekalian Ada yang kurang berkenan Yang baik Saya sengaja maupun tidak Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Saya akhiri Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan Penandatangan Perasasti Oleh Wali Kota Surabaya Didampingi Sekretaris Daerah Kota Surabaya Dan Kepala Dinas Teman Hutan Raya Lempung Resmi Diresmikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya Dan Sebagai ukapan Rasa Sukut Lima Pecamatan Sambikar Terima kasih